Pagi Pagi Ambiar Bintang Tamu Semua pasangan-pasangan disini bintang tamu kita sedang berbahagia Tapi di segmen ketiga ini sayang sekali pasangan yang satu ini sedang tidak berbahagia Mereka sedang gundah gulana karena kabarnya sang suami kemarin baru jatuh sakit ya Tapi Alhamdulillahnya sudah keadaannya membaik dan juga bisa bercerita sama kita semua disini Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Mas Kiwil dan Mbak Fenty Aku seneng banget tiap bintang kamu bawa hadiah loh buat aku Iya loh Aku gak mau hadiahnya yang ini gak mau aku yang ini Saya bukan hadiah, saya door price Baru sign up loh Iya 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 Apa sih ini aduh makasih ya Ini hadiahnya, coba dibuka dong Aku buka ya dari Bandung loh hadiah Apa sih hadiahnya Pegangin wik Sweater Iya ada dua kak Maksudnya ada dua tuh apa? Buat pasangan kakak Buat pasangan kakakak Hei Ini diperuntukkan buat orang orang yang ngerti saja Hei mohon maaf deh Yang paham Kan Rian tadi dikasih gelas dua Kan sini dua Tama-lama dia nanti nikahnya terpaksa deh mau ngasih hadiah apa ngasih sindiran nih kan nggak enak kalau pakai satu kan nggak enak kesannya ya makasih deh Mas Kiwil ulang tahunnya berapa pulang tahunnya berapa saya bulanan aku mau kasih kado nggak dua sweaternya tiga yang pertama buat yang kedua yang ketiga kami semua disini mau ucapkan terima kasih sudah menyebabkan waktunya datang ke sini Alhamdulillah dalam keadaan sehat Alhamdulillah Alhamdulillah ya kita makasih lihat lu sama sobat Ambiat di rumah karena Mas Kiwil sakit aduh katanya banyak virus virusnya apa sih kita kasih lihat lu sobat Ambiat itu gimana ceritanya Mas Kiwil kronologisnya seperti apa sih dari kapan sakitnya sebetulnya sakitnya tuh pas hari kedua udah lebaran ya hari-hari kedua lebaran itu udah mulai jadi mulai kayak sakit sakit kepala nih sakit kepala yang sakit banget bukan pusing lagi ya sakit gitu kan pusing aja bersampir ini lah udah sakit-sakitnya yang melihatnya tuh kayak saya aja sampai ini beneran sakit bener karena kan beliau ini kadang suka becana ya saya tanya ini beneran sakit Iya Mas saya sakit-sakit sampai kemata itu udah kayak gini kok saya nggak kelihatan ini Mas nggak ngelihat apa-apa gitu awalnya jadi jarak jadi dua-dua berbayang gitu ya satu datang satu dibawah gitu ya mungkin nah awalnya saya juga gitu mungkin vertigo nih gitu sering saya ngobrol Pak dulunya punya vertigo enggak enggak punya itu ya udah deh besok kita ke dokter apa karena ya kebetulan juga di rumah kan anak sedia apa tensi tes gula sesaat itu dites di rumah tensi normal terus kayak takutnya kolesterol normal juga nggak ada apa-apa darah tinggi juga normal gitu semuanya normal cuma apa namanya kondisi ininya yang apa kayak kaki sakit kemudian paha dada dada pala semuanya udah sakit udah nggak sakit atau penyut-nyutan demam apa gimana sih udah udah merinding kayak di apa namanya udah dingin udah gitu kayak apa ya ngerasain tuh kayak ditusuk tobak lah udah sakitnya udah gigil gitu ya ngilu bukan ngilu lagi udah sakit udah ibaratnya kayak orang dipegang begini aja udah udah sakit bisa disentuh juga pergi ke dokter udah seminggu itu kita enggak nih belum nih masih karena udahlah minta ada obat warung beliau minta obat warung saya kasih dulu nah ini enggak enggak sembuh-sembuh dibawa dulu ke dokter yang terdekat gitu sama juga dites juga kasih obat yang banyaknya belum ini juga gitu belum sembuh juga akhirnya itu pas hari Minggu ya hari Minggu itu bener-bener drop yang udah nggak inget apa enggak sama sekali nggak tahu kayaknya ya beliau ini udah nggak inget dimana gelap mungkin akhirnya saya bawa ke IGD IGD pun 6 jam yang antara sadar dan nggak nggak sadar itu kalau yang foto yang ini kemarin sempet beredar ha 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 maaf balon meledak sobat abjar ini nah ini tuh posisinya udah di kamar ya udah udah dirawat udah dirawat karena pengennya tuh biar agak ada suasana rumah bantalnya saya sengaja bawa bantar beliau yang di rumah Oh ini di rumah sakit ya di rumah di klinik di klinik terdekat di rumah Oke ini sebelumnya ke IGD itu ya ini udah di IGD ini udah di IGD 6 jam udah di rawat di kamar ini di kamar rawat inap Oke terus dokter diagnosanya apa nggak ada sakit apa-apa Hah banyak virusnya katanya tapi cuman virusnya yang ini tuh terlalu banyak virus tapi enggak ada mengarah ke DB enggak ada ketipas enggak ada asam urat enggak jantung pun sehat terus udah di cek up semua itu di empat hari awalnya apa ya empat hari di rumah sakit tuh saya cek up semua kepala juga gitu sampai dadanya karena di dua hari itu beliau itu kayak kok sakit dada saya sakit sampai nafasnya tuh kayak kayak nggak bisa nafas gitu sampai di rongsen di cek up seluruhnya itu enggak ada apa-apa enggak ada sakit apa yang kepikiran sudah dia di hari pertama tuh ya masukin nih yang di IGD yang paling ngeri itu satunya udah nggak inget apa-apa keduanya itu udah kayak manggil kayak ketemu dengan sosok-sosok temennya pelawak yang udah nggak ada meninggal gitu keingetan sama almanusap nih kita mau kasih lihat waktu pas apa merasa udah gue udah bilang sama istri lah pasrah aja lah mati-matilah ketemu dalam mimpi enggak merasa gue apa-apa bener ini yang sama dirasakan sama almarhum sapri sakratul maut gitu udah kepikiran udah mati meninggal-meninggal kayak gitu jadi bukan bertemu tapi kepikiran gitu pikiran sampai-sampai pup di cerana ya oh yang katanya pupnya di mohon maaf di tempat tidur gitu sampai nggak sadar tuh benar iya jadi begitu aja udah udah nggak sadar apa-apa tapi dokter tuh apa diagnosanya virus ya lalu apa virus apa gitu enggak ada cuma pilihan banyak doang ini katanya bu bangkiwinya terlalu banyak virus tapi tidak pernah menjelaskan virusnya virus apa cuman karena mungkin karena kelelahan tapi enggak terlalu ya karena di satu bulan setengah justru Abang lebih banyak di rumah Oke tapi ada yang bilang mungkin sakitnya karena yang satu ini kita kasih lihat artikelnya silahkan Mas Kiwi yang sama Mbak Fenty boleh ditanggap ya auto kena karma auto kena karma terbaring lemah sendirian dengan infus menggantung usai ditinggalkan istri-istrinya penyakit kiwil akhirnya terungkap benarkah karena permainkan pasangan mempermainkan pasangan mungkin itu karma kali ya kalau gue banyak-banyak belajar dari apa yang gue jalan dari sakit itu baru-baru udah minta maaf sama Mbak Fenty maafin ya ikhlasin kalau misalnya saya bilang saya mati hari ini mah nggak apa-apa deh yang penting kamu yang maafin deh udah udah ibarnya itu kepikiran gua sama saling udah saling maafan mati udah 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 karena udah nggak kuat lagi kaki udah kayak udah apa semuanya udah udah ngeliat apa juga udah udah minta di ini lah gitu ya minta di maafkan ya cuma karena memang udah banyak zikir lah ya istighfar ya udah banyak ini minta pesan dan saya terakhir ambil tasbih ya cuman itu aja di salah pas 6 jam beliau minimal gua wafat dalam keadaan menyebut nama Allah udah itu aja selalu mengingat ya udah itu aja tapi Mas Kiwil kan kalau kita lihat di artikel yang tadi ya dan namanya juga manusia pasti melakukan kesalahan sangat wajar sekali kita tempatnya salah Mas Kiwil sempat ada terbayang ketika dalam keadaan sakit merasa bahwa jangan-jangan ini namanya sakratul maut cepat berpikir nggak apa jangan-jangan ini adalah apa yang harus saya jalani di dunia ini untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan sempat ada terpikir sepertinya itu sempat sempat bahkan sehabis sembuh tuh udah saya minta maaf sama sama Fenty ya ini bilang udah lah saya udah saya cuma bisa berharap dari kamu ya udah saya nggak mau nggak mau ini saya nurut dulu-dulu memang saya bandel saya ini saya akun saya salah gitu saya minta maaf saya tolong ya jaga saya itu aja sekarang ini udah Kiwil sekarang milik kamu lah udah nggak mau nggak mau ngapa-ngapain lagi betul nggak udah udah ini kejadian sakitnya kemarin itu membuat Mas Kiwil akhirnya yang memilih Kak Fenty untuk yang terakhir ya saya udah udah ibaratnya kalau nggak dia meninggal duluan ya saya duluan kalau nggak saya kalau misalnya udah 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 tinggal nunggu waktunya aja lah saya hidup semati maksudnya ya begitu ya betul Mas Kiwil ini disaksikan sama jutaan masyarakat iya jadi udah ngomong sama Fenty ya ngomong gimana Mbak Fenty udah saya bilang kita tinggal nunggu waktunya kamu yang aku yang meninggal duluan atau kamu yang meninggal duluan ya kita serahin aja tapi Mas Kiwil sempat ada komunikasi misalnya sama keluarga kan jika dalam keadaan sakit misalnya minta telepon atau video call dengan keluarga anak-anak misalnya atau mantan istri gitu sekedar hanya untuk ada pesan yang disampaikan saya kemarin juga kepikiran nggak mau nggak mau kemana-mana gitu juga saya taunya pas rame aja gitu loh karena intinya ya udah saya pengen menikmati sakitnya itu saya ya sama istri saya Alhamdulillah jadi Mas Kiwil nggak ada lagi nih yang namanya mau nikah lagi lah atau gimana lah nggak ada nggak udah nggak kepikiran lah yang kayak gitu betul ya Sobat Amir jadi saksinya loh Mas Kiwil nih ngomong gitu ya coba Mas Kiwil mau bilang ucapan apa buat seorang Mbak Fenty yang kemarin menemani Mas Kiwil Mbak Fenty udah melakukan yang terbaik buat saya ya dan dia mengerti banget sekarang keadaan saya ya sakit saya senang saya dan memang intinya apapun yang saya lakukan sekarang ini ini yang terbaik buat Fenty sudah mudah-mudahan jadi amal ibadah buat saya dan buat Fenty sebagai minimal menjelang-menjelang ya akhir inilah itu eh saya enggak melakukan kesalahan yang yang lain 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 dulu peluk maski lu peluk sebentar dong Mbak Fenty lagi nangis coba Mbak Fenty mau muterakan apa sama Mas Kiwi dari sekarang jangan bandel dalam artian bandelnya kan banyak harus jaga kesehatan itu lebih penting karena apa ya kalau udah sakit gini kan salah satu teguran juga buat beliau di saat kemarin itu melihat beliau kayak gitu tuh udah bener-bener pasrah enggak enggak tega banget gitu pengennya sehat-sehat sehat gitu jangan banyak pikiran terima apa adanya gitu luar biasa tapi ini menjadi luar biasa minta maaf sama belum bisa melakukan yang terbaik tapi Insyaallah saya akan selalu berbuat baik sama amin dari semua itu kan yang penting sehat dulu sehat-sehat semuanya fisik dan juga mental sehat pikiran hati dan juga ya maski lu cari istri kayak Mbak Fenty nggak mungkin dapat karena Mbak Fenty seorang istri yang sangat setia bisa menerima dan memastikan padanya dan menemani di kalah sakit nanti kita akan kembali sesaat lagi terjadi pagi-pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih